Oke saudaraku, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting sebuah video yang viral sekitar 3 minggu lalu yaitu ketika Prof. Renald Kasali menginterview pendeta Dr. Stephen Tong dan di dalam video yang berdurasi sekitar 40 menit itu di pertengahannya ada pertanyaan dari Prof. Renald Kasali kepada Pak Stephen Tong tentang aliran karismatik saya bisa paham kenapa Prof. menanyakan itu kepada Pak Stephen Tong karena memang Pak Stephen Tong ini adalah seorang yang sering sekali mengkritik dengan keras hamba-hamba Tuhan atau aliran gereja karismatik ya saudaraku jadi saya bisa pahami maksud dari pertanyaan itu ya nah kemudian ketika ditanyakan tentang aliran karismatik Pak Stephen Tong mengatakan bahwa aliran atau gerakan karismatik itu adalah gerakan atau kekristianan yang palsu seperti berikut ini gerakan karismatik dimana persoalannya? gerakan karismatik adalah kekristianan yang palsu kekristianan yang palsu ya kemudian selanjutnya Prof. Renald juga menanyakan tentang bahasa roh praktek bahasa roh dalam gereja karismatik ya mujisat-mujisat palsu kemudian teologi kemakmuran dan juga persepuluhan nah karena itu saya ingin membahas ini ini untuk edukasi kita manfaatkan atau menggunakan momen ini untuk edukasi atau kuliah ya apakah benar bahwa gerakan karismatik itu adalah satu gerakan yang palsu kita akan buktikan dari Alkitab sendiri let's check it out ada sekitar empat topik atau empat poin untuk membahas hal ini yaitu yang pertama gerakan karismatik dalam perjanjian lama kemudian yang kedua gerakan karismatik dalam perjanjian baru kemudian the dark ages of the church atau abad kegelapan gereja kemudian yang keempat adalah the lost church atau gereja yang terhilang ya nah kita mulai saja dari dan bila memungkinkan di kesempatan lain kita akan lanjutkan dengan membahas seperti bahasa roh keperpuluhan dan juga teologi kemakmuran untuk kali ini kita batasi pada empat poin ini terlebih dahulu ya nah yang pertama adalah gerakan karismatik di dalam perjanjian lama nah sebelum kita masuk lebih jauh maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa boleh saja kita memberi kritik terhadap seseorang atau suatu gereja atau suatu aliran tetapi kita harus menghindari untuk menjeneralisir artinya jangan sampai sebenarnya yang menyimpang atau yang melakukan itu adalah satu atau dua orang tetapi kita kemudian menjeneralisir seolah-olah semuanya seperti itu itu suatu hal yang kurang mendidik ya kemudian yang kedua memang gereja karismatik ini kalau kita begitu sebut istilah karismatik atau gereja karismatik maka pasti yang muncul di dalam pikiran kita atau pikiran orang adalah suatu gereja atau aliran atau gerakan karismatik dengan penginjilan yang disertai kuasa dan mujizat ya mujizat-mujizat kesembuhan ilahi kemudian mengusir setan kemudian ibadah-ibadah di tempat-tempat terbuka dengan demonstrasi mujizat dan kuasa yang biasa disebut KKR atau kebaktian kebangunan rohani ya kemudian juga baptisan selam ya kemudian bahasa roh ya dengan dan kemudian juga praktek-praktek karunia-karunia roh kudus kemudian pujian penyembahan yang sangat menonjol bermasmur full musik di dalam gereja diserta lighting dan juga lain sebagainya artinya ketika kita bilang gereja karismatik setidaknya hal-hal itu yang akan pertama muncul di dalam benak kita atau benak orang pada umumnya ya nah kemudian gerakan karismatik itu berkembang dengan sangat pesat ya nanti di poin yang ke empat ya saya akan jelaskan sejarah perkembangan gereja yang saya buat judul tadi The Lost Church ya tapi saya kasih overview-nya dulu ya bahwa gerakan karismatik berkembang dengan sangat pesat dan untuk di Indonesia itu mulai masuk sekitar tahun 1960-an hingga sekarang dan sudah berdampak besar terhadap perkembangan gereja dan kekristianan itu tidak bisa kita abaikan karena itu adalah fakta yang terjadi ya berkembang dengan begitu pesat dan pasti banyak ataupun sedikit telah memberi dampak kepada pertumbuhan ataupun perkembangan kekristianan di Indonesia khususnya ya contoh misalnya dalam hal pujian penyembahan di dalam ibadah ya ada ada aliran gereja tertentu yang dulu sebelum ada gerakan karismatik itu sangat alergi atau memang ibadahnya itu tidak menggunakan full musik ya seperti itu tetapi ketika gerakan karismatik begitu merebak sedaraku dan banyak menarik perhatian khususnya kaum muda ya sehingga kadang-kadang terjadi migrasi dari gereja-gereja mainstream yang sudah ada ke gereja karismatik maka disitu membuat gereja-gereja yang mainstream tadi mulai mencoba untuk melakukan adaptasi-adaptasi misalnya di ibadah utamanya tetap seperti liturgi yang standar yang sudah dijalankan selama ini tetapi untuk ibadah pemuda atau remajanya mereka mengizinkan supaya ada atau boleh ada full musik full band karang-karang plus tamborin dan lain sebagainya sebelumnya itu bukan suatu hal yang biasa di dalam gereja-gereja tertentu yang mainstream tetapi karena perkembangan daripada gereja karismatik maka hal itu terjadi ya oke kemudian yang berikut adalah begitu juga dengan model ibadah bertepuk tangan ya disertai dengan ada kesaksian ya juga akhirnya masuk berdampak kepada liturgi ibadah gereja-gereja mainstream yang sudah ada sebelumnya ya bahkan khutbah atau gaya khutbah yang bersemangat ya itu juga coba diadopsi oleh gereja-gereja mainstream sebelumnya karena itu biasanya memang identik dengan karismatik ya kemudian bahkan di katolik sendiri itu ada aliran yang disebut dengan katolik karismatik ya jadi begitu luar biasa masifnya perkembangan gereja karismatik ini masuk ke mempengaruhi gereja-gereja mainstream yang sudah ada ya bahkan sampai katolik juga ada aliran katolik karismatik baik kita mulai saja membahas poin yang pertama yaitu gerakan karismatik dalam perjanjian lama ya nah tadi saya katakan bahwa kalau gereja karismatik itu identik dengan hal-hal berikut yaitu penginjilan yang disertai kuasa dan demonstrasi mujizat-mujizat kesembuhan ilahi mengusir setan ya ibadah-ibadah di tempat-tempat terbuka dengan kehadiran masal ya banyak orang yang hadir dengan demonstrasi kuasa dan mujizat-mujizat oleh roh kudus kemudian juga baptisan selam bahasa roh kemudian pujian penyembahan bermasmur dan ibadah yang menggunakan full musik ya gitu apakah hal-hal tersebut ada atau tidak di dalam Alkitab khususnya yang pertama perjanjian lama ya nah kalau hal-hal itu identik dengan gereja atau aliran karismatik apakah itu ada di Alkitab perjanjian lama jelas ada ya maka kita akan menemukan bahwa ternyata Musa itu juga beraliran karismatik karena apa dia dipakai Tuhan membelah laut kolso membuat mujizat yang spektakuler ya kemudian sepanjang perjalanan dari Mesir kekanaan setiap pagi ada mujizat mana ini aliran karismatik juga mengeluarkan air dari batu mengubah air pahit jadi manis ya kemudian setelah lewat laut kolsom ya miriam saudara perempuan Musa dan Harun mengambil rebana dan bersama perempuan perempuan lainnya memukul rebana serta menari nari ya menyanyi bagi Tuhan karena kemenangan atas Mesir dalam keluaran 15 20 ayat 21 jadi miriam ini juga karismatik sudah ada tari tamborin sebegitu keluar dari Mesir melewati laut kolsom langsung pakai tamborin musik yang ada pada hari itu mengajak perempuan perempuan yang lain menari nari bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur ternyata mereka ini karismatik ya ya kemudian Nabi Elia juga ternyata karismatik karena membuat mujizat roti dan minyak di rumah janda sarfat tak habis-habis membangkitkan anak dari si janda itu yang mati ya kemudian menghentikan dan menurunkan hujan menurunkan api dari langit dihadapan Nabi Nabi Ba'al membelas sungai Ordan dengan jubahnya ternyata Elia juga karismatik baru tahu saya ya kemudian berikutnya lagi ternyata Elisa muridnya Elia juga karismatik dia membelas sungai Ordan dengan jubah Elia yang ditinggalkan Elia menyehatkan air di Jericho yang setiap kali diminum orang-orang Jericho sering keguguran ditahirkan oleh Elisa minyak bagi janda yang terlit hutang terus tercura hingga penuh semua wadah sehingga dia bisa membayar hutang-hutangnya ya perempuan sunem yang mandul kemudian jadi punya anak membangkitkan orang mati menggandakan roti menyembuhkan kustana aman mengutuki gehazi yang berbohong sehingga kena kusta membuat mata kapak yang hilang dalam air mengapung ya membutakan mata pasukan aram sehingga tidak bisa melihat Elia kemudian didoakan lagi bisa melihat lagi ya kemudian dua raja-raja tiga lima belas sampai enam 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 ya dalam ayat ini Elisa tidak bisa bernubuat perhatikan ya suatu kali Elisa mau bernubuat tapi gak bisa kekuasaan Tuhan tidak meliputi dia akhirnya dia panggil seorang pemeti kecapi dan pada waktu pemeti kecapi memainkan kecapinya barulah nubuatan itu keluar dan mengalir dari mulut Nabi Elisa kok mirip-mirip karismatik ya musik dimainkan bernubuat bermasmur ya ternyata Elisa karismatik loh waduh ya berikut ya ternyata juga Samuel juga karismatik Nabi Samuel yang hidup di jaman Raja Saul dan Daud Samuel adalah kepala rombongan Nabi atau pelihat pada waktu itu 1 Samuel 10 ayat 5 sampai 6 ada rombongan Nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus rebana suling dan kecapi jadi rombongan pelihat ya atau rombongan Nabi ini identik dengan memuji menyembah atau berdoa kepada Tuhan diiringi alat-alat musik seperti gambus rebana suling dan kecapi bukan hanya satu jenis tetapi berbagai jenis alat musik yang ada dan dikenal oleh masyarakat pada waktu itu ya kemudian kata Samuel kepada Saul dalam satu kesempatan waktu ketemu mereka Saul akan kepenuhan bersama mereka dan berubah menjadi manusia lain jadi si Saul ini disuruh pergi nanti kamu ketemu rombongan para Nabi nanti kamu juga kepenuhan mereka sehingga kamu akan jadi seperti manusia lain kemudian di ayat 10 waktu Saul ketemu rombongan Nabi ini roh Allah berkuasa atas Saul dan dia kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka ia berbuat bersama-sama para Nabi ini sampai orang bertanya-tanya apakah Saul termasuk golongan Nabi karena waktu bergabung dengan rombongan Nabi ini dia kepenuhan juga dan bisa berbuat kayak Nabi sampai orang heran ini dia apakah termasuk Nabi juga si Saul ini itu kejadian pertama kejadian kedua terjadi di 1 Samuel 19 waktu itu Saul sedang mencari Daud dengan maksud jahat tahu-tahu waktu dia pergi mencari mereka dia ketemu rombongan Nabi yang dipimpin langsung oleh Samuel akhirnya Saul ini kepenuhan lagi seperti Nabi bahkan kali ini sampai dia menenggalkan pakaiannya rebah telanjang semalam-malaman telanjang disini artinya mungkin jubahnya gak dipakai lagi jubah seorang raja itu ya ya rebah di depan rombongan para Nabi yang dipimpin langsung oleh Samuel jadi fenomena rebah-rebah ini udah ada dari perjanjian lama ternyata Samuel ya karismatik begitu Saul bergabung jadi kayak karismatik juga rebah guys rebah saudaraku ya semalam-malaman katanya ayat ini si Saul ya memang Saul tidak ber setelah itu tidak berubah jadi lebih baik gitu ya tapi saya yang saya ingin tekankan disini bahwa fenomena fenomena itu ada jadi jangan kita lihat itu fenomena terjadi seolah-olah itu gak ada di Alkitab ada ya terlepas dari buahnya itu lain hal ya buahnya seperti apa kan firman Tuhan katakan dari buahnya kamu akan tahu seseorang gitu kan itu kan tergantung ke hati orang itu gitu kan apakah dia benar-benar bertobat setelah di lawat roh kudus atau mengalami fenomena-fenomena supranatural itu atau tidak tetapi bahwa fenomena itu ada ada dari perjanjian lama ya siapa lagi Daniel ketika ketuma malaikat dikatakan dia lemas sampai tertelungkup gitu kan kemudian ingat lagi coba waktu pentabisan baik Allah Salomo dikatakan awan kemuliaan Tuhan turun atas baik Allah semua tidak ada yang tahan berdiri rebah semuanya itu perjanjian lama ya sudah ada gerakan karismatik ya waktu Yesus berbicara kepada para prajurit yang menangkap dia ya siapa yang kalian cari rebah tidak bertobat memang tapi rebah jadi fenomena itu ada ya kemudian ya dikatakan di sini bahwa di perjanjian lama roh kudus memang belum tinggal permanen dalam hati orang percaya hanya sewaktu-waktu saja makanya tadi dikatakan roh Tuhan berkuasa atas Saul ya atau ketika perombongan nabi bermain musik kemudian kekuasaan Allah turun ya atau ketika pemain kecapi bermain untuk Elisa kemudian kekuasaan Tuhan meliputi jadi belum tinggal permanen tapi kalau dilakukan pujian penyembahan maka kekuasaan Tuhan turun melalui apa namanya awal di awali dengan pujian penyembahan dengan berbagai alat musik itu sudah terjadi di perjanjian lama dan ternyata mereka semua karismatik ya kemudian yang berikut siapa lagi yang karismatik di perjanjian lama ternyata Daud itu adalah bapak gerakan karismatik di perjanjian lama dia main kecapi bernyanyi berdoa bermasmur sekitar 150 pasal itu masmur masmur itu adalah nyanyian spontan wah itu karismatik banget ya kalau saudara hadir di ibadah-ibadah karismatik misalnya setelah menyanyikan sebuah lagu ya kemudian mereka akan bermasmur nyanyian spontan ya dari hati yang meluap dari hati ya seperti itu nah itu namanya bermasmur nah Raja Daud itu seorang yang seorang pemasmur dia menulis masmur nyanyian nyanyian hatinya itu dituliskan kita baca sampai sekarang nyanyian-nyanyian spontan waktu dia menghadapi musuh waktu dia gagal waktu dia jatuh dalam dosa dia menyesal waktu dia hadapi Saul menghadapi orang Filistin dia bermasmur nyanyian spontanitas yang meluap dari hati itulah masmur dia seorang pemasmur hari ini itu ada di mana ada di gereja karismatik ya terlepas dari ada praktek-praktek yang keliru oleh beberapa oknum atau aliran di dalam karismatik ya memang tidak ada gereja yang sempurna tetapi adalah salah ketika kita generalisir dan mengatakan bahwa itu palsu gimana palsu orang di perjanjian lama sudah ada ya ya nah kemudian jadi Daud itu main kecapi bernyanyi berdoa bermasmur kemudian dia menyanyi pernah dia menyanyi sambil menari-nari sampai istrinya bilang alamak suami aku Raja Israel masa nyanyinya segitu amat sampai dikatakan telanjang artinya jubah kebesarannya itu ditanggalkan udah tak tahu tak tahu malu lagi gitu loh enggak mikirin apakah atau orang pokoknya bagi Tuhan go lakukan dia menari-nari waktu tabut Allah dibawa kembali ke apa ke Yerusalem kan dia menari-nari segitunya itu dimana sekarang ini karismatik ya bukan sempurna karismatik saya ingin kita kuliah hari ini tentang topik ini ya kemudian dia mengatur para penyanyi dan pemusik yang ahli dalam ibadah pada masa dia ya tercatat dalam 1 Tawarik 25 disitu dikatakan dalam penataan petugas-petugas dalam ibadah Daud menunjuk anak-anak asaf anak-anak Heman dan anak-anak hidutun untuk bernubuat dengan diiringi kecapi gitu loh bernubuat dengan diiringi kecapi jadi main gitar ya sambil bernubuat Tuhanlah gembalaku Dia sangat baik bagiku Walaupun dalam kesusahan Dia pasti menolongku tak pernah Dia tinggalkanku tak pernah Dia lepaskanku tadadadadadadadadad ya diri kecapi gambus dan ceracap ya pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan Ini dia si Daud Bapak Karismatik ini Dia ingin supaya bukan dia aja yang lakukan itu Dia ingin itu dilakukan di dalam tata ibadah pada waktu itu Lahirlah liturgi karismatik Daud itu yang munculkan liturgi karismatik itu dari Daud Nah tanyalah pada Daud itu Kemudian di ayat lain di dalam asmur dia menyuruh kita untuk muji Tuhan dengan semua alat musik Pujilah Tuhan dengan gambus, kecapi, rebana, ceracap Seterusnya Dua Tawarik 29 ayat 27 sampai 31 Kata-kata asaf yang sang pelihat Dinyanyikan beserta iringan alat-alat musik Nyanyikan diiringi alat-alat musik Masmur 49 ayat 5 Peribahasa, amsal, dan kata-kata bijak diutarakan oleh Bani Korah Dengan bermain kecapi Baca puisi, amsal, memperkatakan amsal puisi sambil main kecapi Atau diiringi kecapi Habakuk 3 ayat 1 sampai 19 Pada saat Nabi Habakuk bernebuat Dalam doanya Dia menyanyikannya dengan iringan kecapi Ya, jadi Habakuk, Yeskiel, Daud Ternyata karismatik Ya Itu ya Gerakan karismatik di dalam perjanjian lama Ya, sekarang kita lanjutkan gerakan karismatik di dalam perjanjian baru Ya Sebelas rasul Karena Yudas sudah tidak ada pada waktu itu Paulus belum muncul Ya Sebelas rasul plus jemaat mula-mula Ternyata karismatik juga Ya Pada hari Pantakosta Seperti yang sudah kita ketahui bersama Roh kudus turun Seperti lidah-lidah api di atas kepala para rasul pada waktu itu Ya Kemudian mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru Seperti yang diberikan roh kudus kepada mereka untuk mengatakannya Memang mereka tidak mengerti Tetapi orang-orang yang hadir pada waktu itu dari berbagai wilayah dari luar Israel Ya ada perwakilan dari Asia Ada perwakilan dari Eropa Ya dari Afrika Ya Mesir Yunani Dan sekitarnya Datang dari Kappadocia Ya Turki Datang karena waktu itu dalam rangka Padaan Pasca Dan juga Hari kelima puluh Ya Itu adalah hari raya di dalam umat Israel Yang walaupun Orang-orang Yahudi di perantauan Biasanya itu mereka pulang Untuk merayakan hari itu Jadi lagi rame nih di Yerusalem Pada waktu itu Tiba-tiba Roh kudus tercurah Pasti ada maksud Tuhan di situ kan Ya Roh kudus tercurah Kemudian mereka bisa berbahasa-bahasa Dalam bahasa Orang-orang yang pendatang-pendatang itu Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan Tapi orang-orang yang hadir dari berbagai wilayah itu Mengerti Ternyata mereka ngomong pakai bahasa kami Ya Dan itu tentang penginjilan Tentang kekuasaan Allah Tentang Yesus Kristus Tentang Injil Ya Sehingga dikatakan hari itu terjadi pertobatan massal 3000 orang bertobat Ya Dan Pasti termasuk orang-orang yang datang dari berbagai wilayah itu Sehingga kemudian ketika mereka pulang Mereka lembawa api Injil Ya Berita kegerakan itu ke wilayah-wilayah daerah mereka berasal Ya Nah Kemudian Pada hari itu 3000 orang bertobat memberi diri mereka di baptis Itulah hari Lahir daripada gereja Ya gereja mula-mula terlahir pada Hari Pentecostal Ya Yang ditandai dengan Manifestasi karunia-karunia roh kudus Berbahasa roh Ya Kemudian Ada khutbah yang penuh kuasa Petrus tiba-tiba jadi kayak manusia lain yang dulu Menyangka Dulu Pelin-pelan Dulu ngomong gede gitu kan Tiba-tiba jadi seperti manusia lain bangkit dan berkhutbah Dan penuh kuasa dan otoritas Sehingga terjadi pertobatan massal yang luar biasa pada hari itu Dan ini ciri-ciri gereja mula-mula yang ada di dalam gerakan karismatik hari ini gitu loh Ya Ya ini yang saya katakan kemudian hilang The lost church Hilang sekian abad Lalu muncul lagi Tapi nanti saya bahas khusus ya Jadi Apa namanya Murid-murid pada waktu itu keharismatik Berbahasa roh Berhutbah penuh kuasa Baptisan selam Ya Memberitakan injil dengan demonstrasi-demonstrasi kuasa yang luar biasa Ya Mereka mulai menginjil dan penuh kuasa Contoh misalnya Petrus dan Yohanes Mendoakan orang yang lumpuh di depan gerbang baik Allah Ya dengan ucapan statement yang terkenal Padaku tidak ada emas dan perak Tapi dalam nama Yesus orang Nazaret Bangkitlah Dan berjalanlah Oh ini sering terjadi di KKR-KKR Yang dilakukan oleh Amba-amba Tuhan Dari aliran karismatik di tempat-tempat Terbuka gitu ya Ya apakah ada yang palsu Ada yang asli Itu lain hal dulu Kita sekarang Anggap semua asli dulu ya Ya Kalau ada yang palsu itu Kasus case Atau oknum Ya Tidak boleh kita generalisir Ya Nah Jadi Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah Tidak ada rekayasa Ya Kemudian Orang ini Yang lumpuh sekian waktu Bangkit dan berjalan Terjadi mujizat Lebih dahsyat lagi Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit Saking banyak Orang sakit yang mau didoakan Mungkin tidak Bisa lagi ditumpangin satu-satu Ditumpangin satu-satu Suruh baring semua Petrus berjalan lewat bayangannya Menyembuhkan orang-orang sakit itu Kemudian Kisah para rasul Pasal 9 Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh Petrus berkata Seperti yang Yesus katakan Dan lakukan Eneas Yesus Kristus menyembuhkan engkau Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu Yesus kan pernah ngomong gitu kan Angkatlah tilamu Berjalanlah Itu di Ikuti Makanya Kristen kan Pengikut Kristus Meniru cara hidup Kristus dan Cara pelayanan Kristus Yesus bilang Angkat tilamu berjalanlah Petrus bilang Bereskan tempat tidurmu Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu Sembuh Ya Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas Dari kematian Dalam nama Yesus Ya Semua ini adalah pelayanan-pelayanan yang Mencirikan Karismatik Berarti Murid-murid rasul-rasul pada waktu itu Gereja mula-mula berarti karismatik Ya Bisa dibilang seperti itu ya Kemudian Berikutnya datang Rasul Paulus Ya Paulus juga Pengenjilan dengan penuh kuasa Sejak berjumpa dengan Yesus Di dalam perjalanan ke Damsik Menyembuhkan orang sakit Mengusir setan Ya Merintis banyak jemaat Menulis banyak kitab Ya Tumpang tangan Kepada 12 orang Berbahasa roh Bahkan Paulus katakan bahwa Aku berbahasa roh Lebih daripada Siapapun diantara kalian Di antara jemaat di Korintus Paulus tidak melarang Orang berbahasa roh Namun harus dilakukan Dengan tertib Ya Jangan langsung dibilang Sesat gitu kan Sesat Atau palsu Gitu kan Ya Nanti ada penjelasan Tersendiri ya Tentang bahasa roh Ya Ini belum dibahas dulu ya Sapu tangan Paulus Menyembuhkan Orang sakit Ya Nah Kenapa gereja Mula-mula melakukan Dan Hal-hal tersebut Kemudian gereja Karismating juga Melakukannya Karena janji Tuhan yang ada Dalam Yohanes 14 12 Aku berkata Kepadamu Kata Yesus Sesungguhnya Barang siapa percaya Kepadaku Ia akan melakukan Juga pekerjaan Pekerjaan yang aku lakukan Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Jadi Yesus bilang Siapa mempercaya Kepadaku Dia bisa melakukan Apa yang aku lakukan Bisa lebih besar lagi Daripada yang saya lakukan Itulah yang di Yakini dan dipraktekan Oleh gereja karismatik Tentunya Oleh karya roh kudus Bukan oleh kekuatan Dan gagah Pendeta-pendetanya juga Pastinya Tapi semua itu Adalah Karena karya Roh kudus Jadi ternyata Jemaat mula-mula Para rasul Sampai ke Paulus Semua Karismatik Kita sampai ke Poin ketiga Yaitu abad kegelapan Dalam sejarah Ada suatu masa Dalam sejarah dunia Khususnya di Eropa Disebut abad kegelapan Dan itu sekaligus Juga menjadi Abad kegelapan Gereja Dark ages Of the church Abad kegelapan Dalam sejarah Termasuk abad kegelapan Gereja Yang dimaksud abad kegelapan Adalah abad pertengahan Sekitar abad kelima Hingga abad kelima belas Periode itu Itu sekitar 1000 tahun Satu milenium Periode itu disebut Abad kegelapan Sebelum akhirnya datang Berikutnya disebut Masa renaissance Ya Di akhir abad 14 Sampai ke 17 Saat itu Abad kegelapan ini Banyak terjadi Perang Kelaparan Dan wabah penyakit Atau pandemi Seperti yang terkenal Yang disebut Black Death Ya Nah kemudian Karena rentang waktunya Yang cukup panjang Yaitu sekitar 1000 tahun Itu satu milenium Sehingga abad pertengahan ini Dibagi menjadi Tiga Ya Yaitu awal Puncak dan Akhir Ya Awal abad Kegelapan Atau abad pertengahan Yang disebut Abad kegelapan ini Yaitu jatuhnya Kekaisaran Romawi kuno Pada tahun 476 Masehi Ya Pada waktu itu Eropa terdiri dari banyak kerajaan Dan saling berperang Satu sama lain Sebelumnya Sebelumnya Semua dibawah Kekuasaan Romawi Barat Ya Dan Dibawah Otoritas Daripada Gereja Katolik Roma Ya Sedangkan Romawi Timur Dengan ibu kota Konstantinopel di Turki Tetap berdiri Hingga dikalahkan Oleh Ottoman Pada abad ke-15 Puncaknya Terjadi pada abad ke-11 Dimana pengaruh Agama Katolik Terhadap Kekaisaran Kekaisaran Begitu kuat Ya Dikatakan pada waktu itu Orang Roma Begitu sibuk Dengan hal-hal Keagamaan Sehingga Mengabaikan Ilmu Pengetahuan Jadi salah satu Kenapa Abad ini Disebut Abad kegelapan Karena pada zaman ini Sangat minim Penemuan Sains Atau penemuan Ilmiah Ilmu pengetahuan Sangat dibatasi Atau dikontrol Oleh Gereja pada waktu itu Ya Sehingga Kalaupun ada penemuan Penemuan pada masa itu Tidak terlalu banyak Tidak masif Dan umumnya Mereka adalah Para teolog Jadi penemu-penemu Pada waktu itu Itu rata-rata Para teolog Karena begitu Dibatasi Oleh gereja Roma Katolik Pada waktu itu Karena Kekuasaan Gereja Katolik Pada waktu itu Begitu masif Kuat Dan mutlak Tidak bisa dilawan Ya Sehingga Apa namanya Penemuan dalam bidang Ilmu pengetahuan itu Sangat Terbatas Ya Nah Kalaupun ada itu Adalah para teolog Pada waktu itu Kemudian Harus Penemuan itu Harus cocok dengan Teologi Gereja pada waktu itu Bila bertentangan Dengan Teologi Saat itu Akan dibilang Bidat Bahkan Bisa Dipenggal Contoh korbannya Adalah Nikolao Kopernikus Atau mungkin Sering dikenal Dengan Kopernikus Dengan teori Yang mengatakan Bahwa matahari Adalah pusat Atas surya Dan karena itu Dia dihukumati Karena apa Dia dianggap Bidat dan dihukumati Karena dianggap Bertentangan Dengan doktrin Gereja saat itu Karena pada waktu itu Gereja yakin Bahwa bumi inilah Pusat atas surya Bukan matahari Ya Jadi tanpa Penelitian Tanpa Pembuktian Penggal Karena Bertentangan Dengan doktrin Gereja pada waktu itu Dengan mengutip Ayat tertentu Ya Untuk membahas Ayat mana Mungkin Nanti Next time Karena nanti Durasinya terlalu panjang Korban berikutnya Adalah Galileo Galili Ya Dia dijadikan Tahanan rumah Karena mendukung Teori Copernicus Pendahulunya Bahwa Matahari adalah Pusat atas surya Ya Selain itu Juga misalnya William Tyndale Yang menerjemahkan Alkitab dari Bahasa Latin Yang ada pada waktu itu Kedalam Bahasa Inggris Ya Diterjemahkan Langsung dari Bahasa Ibnani Dan Yunani Juga dihukumati Karena Harus Bahasa Latin Dan yang baca Alkitab waktu itu Orang tertentu saja Gak boleh Masyarakat biasa Awam Baca Alkitab Nah Tyndale ini kan Terpanggil ya Dia pengen Supaya orang Awam juga Bisa baca Alkitab Tetapi Dia dianggap Bidat Dan juga Dihukumati Ya Kekuasaan gereja Begitu luas Dan mutlak Makanya disebut juga Abad kegelapan gereja Jadi Selain Minimnya Penemuan-penemuan Penyebab kedua Sehingga abad ini disebut Kegelapan adalah Kekuasaan gereja yang begitu mutlak Menguasai atau mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia pada waktu itu Sampai politik, budaya, sosial, sains, semua dibawa kendali otoritas gereja pada waktu itu Ini sejarah ya Di sini juga Gereja mula-mula yang karismatik tadi Hilang Ya Gereja mula-mula ini salah satu juga Ciri-cirinya kan Waktu itu mereka beribadah Dari rumah ke rumah Dengan demonstrasi kuasa Itu gak ada lagi Ibadah-ibadah sudah dikonsentrasikan di gedung-gedung mewah Gedung-gedung megah Jadi sudah Mula-mula Ya Sampailah kepada Salah satu kaiser yang jadi kristen Namanya Konstantinopel Dia bertobat Dia mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus Ya Akhirnya dia putuskan jadi kristen Sejak itulah dia perintahkan supaya semua Rakyat yang ada di wilayah kekuasaan dia Karena kekuasaan dia waktu itu jadi begitu luas Ya Awalnya dia berkuasa di Roma Barat Yaitu wilayah Eropa Akhirnya dia berkuasa juga di Roma Timur Wilayah kekuasaan Roma Timur Di Turki dan sekitarnya Dan pada masa dialah Roma bersatu One Rom Gitu ya Jadi yang tadi Barat dan Timur itu jadi Di bawah satu kekuasaan Yaitu Konstantinopel Nah pada saat itulah Boleh dibilang awalnya Gereja mencapai zaman keemasannya Yang dulu ibadah sembunyi-sembunyi Sekarang semua jadi kristen Wajib pula Gitu awalnya bagus Lama-lama Terjadi Apa namanya Praktek-praktek yang keliru Malah akhirnya masuk ke dalam Abad kegelapan Gitu ya Kemudian kondisi ini Diperburuk oleh pecahnya Perang Salib dan Perang Agama Pada tahun 1095 Pada waktu itu Ya akhir ini terjadi Pada abad ke-14 Ya dan disebut sebagai Prioridad tersulit bagi Eropa Karena disini muncul Wabah pes yang dikenal dengan Black Death Yang menelan korban Sekitar 200 juta orang Di Eropa dan Asia Ya di Eropa sendiri Wabah ini dikatakan menelan Setengah jumlah penduduk Eropa Ya pada masa-masa ini Juga lah Tepatnya pada abad 19 Bangkit toko reformator Gereja Martin Luther Sehingga terjadi Reformasi gereja Dan muncul Arliran Gereja Kristen Protestan Berpisah dari Dominasi Katolik Pada waktu itu Jadi akhir dari abad Kegelapan Atau abad pertengahan ini Ditandai dengan Hal-hal tersebut Bahkan berpisahnya Protestan dari Katolik Itu memicu perang Disebut perang 30 tahun Ya kita langsung saja Ke poin yang keempat Yaitu The Lost Church Atau gereja yang terhilang Ya Seperti yang saya sudah katakan Di poin sebelumnya Tentang Dark Ages Atau abad kegelapan Dalam sejarah Sekaligus abad kegelapan Gereja Ya pada masa itulah Gereja Terhilang Apa maksudnya Gereja terhilang Yaitu Gereja mula-mula Yang didirikan Atau yang lahir Pada hari Pentecostal Yang ditandai dengan Demonstrasi kuasa Rauh Kudus Mujisat kesembuhan Ilahi Pemberitaan Injil Dengan penuh kuasa Khotbah yang bersemangat Ibadah dari rumah Ke rumah Injil Berkembang dengan Sangat besar Ya Para Diakan Atau Ya diakan Dipilih Berdasarkan Kualitas Rohani Itu semua Hilang Pada abad Pertengahan itu Ya Dan beralih Menjadi Dominasi Daripada Roma Katolik Pada waktu itu Yang Apa namanya Kekuasaannya Begitu luas Meliputi Seluruh Aspek Kehidupan Orang pada Waktu itu Tidak ada lagi Ciri-ciri Daripada gereja Mula-mula ini Ya Yang karismatik itu Hilang Ya Nah Maka disitulah muncul Martin Luther Kemudian berikutnya Disusul oleh gerakan Namanya gerakan Masa Renaissance Ya Perhatikan saya jelaskan Ya Kita bahas yang pertama Masa Renaissance Setelah Abad Pertengahan itu Istilah Renaissance Berasal Dari bahasa Latin Yaitu Renaitre Yang terdiri Dari dua kata Yaitu Re Berarti kembali Dan Nitre Berarti lahir Dengan begitu Renaissance Dapat diterjemahkan Sebagai masa Terlahir kembali Dari Abad kegelapan tadi Ya Masa ini ditandai Setidaknya dengan Dua hal Renaissance ini Yang pertama adalah Reformasi gereja Oleh Martin Luther Bebas dari dominasi Gereja yang begitu Luas dan mutlak Terhadap seluruh Aspek kehidupan Masyarakat Khususnya Orang pada waktu itu Dan dunia pada umumnya Kemudian yang kedua adalah Masa humanism Atau humanisme Dalam arti Kembali Memanusiakan Manusia Dan empirisme Yakni Kebebasan Pengembangan Ilmu pengetahuan Dan Rasionalisme Yakni Kebebasan Mengembangkan Pikiran Sebelumnya Sangat dibatasi Bahkan Diawasi Dengan ketat Oleh gereja Selanjutnya Pada masa Renaissance Inilah Muncul berbagai Macam penemuan Ilmu pengetahuan Yang masif Karena di abad Pertengahan Ada tapi terbatas Pada umumnya Para teolog Dan harus sesuai Dengan doktrin gereja Nah setelah lewat Masa Abad Pertengahan Abad kegelapan itu Maka Penemuan-penemuan Tidak dibatasi Atau tidak Didominasi Lagi Seperti sebelumnya Sehingga Lebih banyak Dan lebih masif Ya Karena sudah Bebas dari Kontrol Gereja Pada masa itu Yang kedua Adalah Pada saat Timbersamaan Muncul berbagai Aliran gereja Dengan penekanan Teologianya Masing-masing Muncul Aliran namanya Lutheran Yaitu Aliran yang Mengikuti Paham Teolog Teologi Dari Martin Luther Yang intinya Adalah Lima Sola Yaitu Sola Gracia Grace Alone Hanya Anugrah Bahwa kita Diselamatkan Hanya karena Kasih Karunia Sola yang Kedua adalah Sola Fide Faith Alone Atau Hanya Iman Kita Dibenarkan Hanya Karena Iman Bukan Karena Perbuatan Baik Atau Usaha Dan Perbuatan Kita Kemudian Yang ketiga Sola Christus Christ Alone Christus Saja Hanya Yesus Christus Satu-satunya Jalanan Kebenaran Kehidupan Tidak Ada Jalan Lain Di Luar Yesus Christus Kemudian Yang keempat Adalah Sola Scriptura Scripture Alone Hanya Alkitab Saja Alkitab Adalah Firman Alas Standar Kebenaran Kita Memiliki Otoritas Untuk Mengubah Hidup Manusia Dan Tidak Ada Kesalahan Di Dalamnya Di Versi Bahasa Aslinya Kemudian Yang kelima Soli Deo Gloria Glory To God Alone Kemuliaan Hanya bagi Allah Saja Hanya Allah Yang layak Menerima Segala Pujian Hormat Kuasa Dan Kemuliaan Selama Lamanya Martin Luther Seperti yang kita Ketahui Menempelkan 95 Tesisnya Di Pintu Gereja Pada Waktu Itu Dan Menuai Kontroversi Yang Sangat Luas Bahkan Akhirnya Perpisahan Pertestaan Dari Katolik Kemudian Memicu Perang Yang Berkepanjangan Ya Kemudian Berikutnya John Calvin Atau Calvinis Ya Ini Aliran Yang Mengikuti Paham Teologi Dari Seorang Tokoh Pada Waktu Itu Yaitu John Calvin Yang Teologianya Adalah Dia Berkata Bahwa Keselamatan Hanya Oleh Iman Ya Tetapi Ketetapan Dan Kedolatan Allah Sangat Berperan Di Dalamnya Yaitu Yang Dikenal Dengan Predestinasi Jadi Allah Sudah Menentukan Sejak Semula Siapa Siapa Yang Akan Diselamatkan Jadi Kalaupun Kita Penginjilan Hari ini Hanyalah Untuk Menemukan Orang-orang Yang Sudah Ditetapkan Tersebut Itu Kira-kira Aliran Daripada Calvinis Ya Kemudian Datang Lagi Wesleyan Ya Yang Mengikuti Atau Aliran Teologi Aliran Gereja Yang Mendasarkan Pahamnya Kepada Seorang Teolog Pada Waktu itu Yaitu John Wesley Dari Inggris Dengan Paham Teologinya Yang Sama Dengan Arminian Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Mau Menyelamatkan Semua Orang Dan Memberi Kebebasan Untuk Menerima Atau Menolak Keselamatan Kepada Manusia Ya Paham Ini Kemudian Melahirkan Aliran Gereja Namanya Metodis Ya Jadi Maksudnya Bedanya Dengan Calvin Tadi Kan Calvin Mengatakan Bahwa Predestinasi Ya Orang Orang Yang Diselamatkan Itu Sudah Ditentukan Siapa Siapa Namanya Orang Sudah Ditentukan Kita Menginjil Itu Hanya Untuk Bertemu Dengan Orang Tersebut Kalau Wesleyan Yang Sepaham Dengan Arminian Ya Mengatakan Bahwa Tuhan Selamatkan Semua Orang Tapi Kembali Kepada Orang Itu Mau Tidak Percaya Atau Tidak Jadi Ada Pilihan Manusia Disitu Kebebasan Pilihan Manusia Kendak Bebas Untuk Memilih Ya Dan Mereka Menekankan Aliran Ini Menekankan Lahir Baru Menekankan Kesucian Hidup Ya Yang Harus Dikejar Sepanjang Hidup Kemudian Menekankan Disiplin Yang Ketat Dalam Hal-hal Rani Dengan Berbagai Metode Sehingga Lahirlah Gereja Metodis Ya Kemudian Aliran Pentecostal Muncul Dari Amerika Pada Abad Ke 20 Sebagai Lanjutan Dari Gerakan Kesucian Hidup Yang Sudah Dimulai Oleh Metodis Ya Berawal Dari Pelayanan Hamba Tuhan Yang Sangat Yang Saat Menumpangkan Tangan Atas Seseorang Kemudian Orang Itu Dipenirah Kudus Dan Bermulai Berbahasa Mulai Terjadi Gelombang Kegerakan Pentecostal Ya Ibadah Ibadah Yang Disertai Dengan Doa Pujaan Penyembahan Dan Orang Orang Mendapatkan Karunia Karunia Rokudus Bisa Berbas Rok Atau Berbas Lida Jadi The Lost Church Ini Ditemukannya Ini Secara Bertahap Gitu Munculnya Kembali Itu Bertahap Martin Luther Oke Dia Sudah Memperjuangkan Sesuatu Yang Sangat Berat Pada Waktu Itu Dari Abad Kegelapan Kembali Ke Alkitab Scripture Alone Christ Alone Grace Alone Faith Alone Gitu Kan Mengembalikan Gereja Gereja Pada Fondasi Dasar Ibalat Ke Rumah Martin Luther Kemudian John Calvin John Wesley Dan Kawan-kawan Pada Waktu Itu Kayak Menaruh Kembali Fondasi Yang Sudah Terbongkar Yang Sudah Hancur Gitu Mereka Menencapkan Lagi Batu-batu Fondasi Dasar Daripada Gereja Gitu Kan Nah Tapi Kan Bukan Cuma Sampai Disitu Iya Kan Tidak Boleh Kita Berhenti Disitu Allah Kan Terus Bekerja Karena Yang Gereja Yang Hilang Itu Bukan Cuma Christ Alone Faith Alone Scripture Alone Tetapi Disertai Dengan Karunia Karunia Ruh Kudus Iya Kemudian Mujisat Mujisat Demonstrasi Kuasa Yang Itu Luar Biasa Yang Membuat Injil Begitu Masif Tersebar Pada Waktu Itu Di bawah Tekanan Nah Ini The Lost Church Ini Ditemukannya Kembali Itu Setahap Demi Setahap Ibarat Martin Luther John Calvin John Wesley Dan kawan-kawan Meletakkan Fondasi Maka Katakanlah Pentecostal Dan Selanjutnya Karismatik Itu Mungkin Dinding Tembok Atapnya Sehingga Gereja Itu Bukan Kayak Puzzle Yang Kalau Dilihat Itu Enggak Jelas Atau Hanya Kayak Kayak Kita Lihat Gajah Kalau Dari Samping Kita Akan Bilang Gajah Itu Lebar Ya Kayak Kipas Karena Kita Lihat Telinganya Doang Gajah Itu Ibarat Kalau Kita Melihat Gereja Yang Baru Keluar Dari Masa Abad Kegelapan Itu Kita Kalau Analogikan Dengan Gajah Itu Kita Kayak Ngelihat Telinga Gajah Kemudian Kita Diskursikan Oh Gajah Itu Kayak Kipas Padahal Kita Lihat Satu Bagian Tubuhnya Yang Bernama Telinga Begitu Juga Kalau Kita Melihat Gereja Metodis Saja Mungkin Kita Akan Bilang Oh Gajah Itu Panjang Bisa Bergerak Ya Kan Bisa Ngambil Sesuatu Bisa Keluarkan Air Lagi Rupanya Itu Belalah Hanya Satu Bagian Dari Gajah Itu Ya Tetapi Gereja Dipulihkan Terhilang Kemudian Ditemukan Tahap Demi Tahap Sehingga Hari Ini Dengan Munculnya Aliran Pentecostal Dan Karismatik Kita Bisa Melihat Secara Utuh Gitu Ya Oh Gajah Itu Empat Kakinya Tubuhnya Besar Ada Mata Telinganya Lebar Ada Belalai Ekornya Pendek Kekuatannya Seperti apa Dan Seterusnya Jadi Kita Bisa Mendeskripsikan Gereja Secara Utuh Bukan Secara Parsial Bersalkan Sudut Pandang Kita Pada Bagian Tertentu Saja Nah Saya Kira Itu Yang Terjadi Pada Hamba-hamba Tuan Tertentu Mungkin Termasuk Pak Doktor Stepentong Gitu Ya Dia Melihat Gereja Itu Ya Berasalkan Kacamata John John Calvin John Calvin Atau Martin Luther Kemudian Dia menyimpulkan Gereja Itu Itu Gitu Loh Padahal Itu Ibarat Gajah Mungkin Hanya Telinga Atau Belalainya Belum Seutuhnya Karena Gereja Pernah Terhilang Ya Jadi Kita Disini Tidak Merendahkan Salah Satu Aliran Tapi Kalau kita Ngerti Sejarah Ini Kita Kan Paham Ternyata Gereja Yang Terhilang Ditemukannya Itu Enggak Sekaligus Blek Karena Yang Dipakai Itu Kan Manusia Ya Manusia Dengan Usian Terbatas Ya Kalau Kita Lihat Biografi Martin Luther Untuk Mendapatkan Hati Dia Untuk Mau Mengerjakan Apa Yang Pada Akhirnya Dikerjakan Itu Kan Tidak Mudah Tuhan Dengan Berbagai Cara Juga Meyakinkan Dia Dengan Pengalaman Pengalaman Spiritual Sampai Martin Luther Didapatkan Hatinya Oleh Tuhan Dan Pada Akhirnya Mengerjakan Itu Dalam Waktu Yang Terbatas Dengan Tentangan Yang Sebegitu Besar Ya Tidak Mungkin Semuanya Bisa Dia Sekaligus Pada Masa Hidup Dia Begitu Juga John John Wesley Dan Teman Teman Pada Waktu Itu Gitu Kan Makanya Dia Bertahap Karena Yang Dipakai Tuhan Untuk Membawa Pulang Gereja Yang Terhilang Ini Adalah Manusia Manusia Yang Terbatas Ya Nah Gerakan Pentecostal Ini Identik Dengan Baptisan Air Ada Baptisan Rokudus Baptisan Selam Ya Ada Basaro Kesembuhan Ilahi Melahirkan Berbagai Macam Aliran Atau Merek Gereja Pentecostal Kalau Indonesia Seperti GPDI GPPS Dan Lain Sebagainya Ya Kemudian Berikutnya Aliran Yang Berikut Atau Mungkin Katakanlah Yang Sampai Sekarang Belum Ada Muncul Adilan Lain Yaitu Karismatik Setelah Pentecostal Ini Karismatik Pentecostal Makanya Disebut Pentecostal Karismatik Karena Mirip Tapi Tidak Sama Persis Ya Berawal Dari Full Gospel Businessman Fellowship Atau FGBF Dari Amerika Sekitar Tahun 1959 Ya Dari Pokok ajarannya adalah Baptisan air Baptisan selam Baptisan roh kudus Luapan pujian penyembahan Antusias dan menyala-nyala Bermasmur Atau nyanyian spontan Kuasa dalam pemberitaan injil Ya Ya Bukan hanya Penginjil tertentu Atau pendeta Tapi Semua jemaat Digerakkan untuk Menginjil Ya Seperti Kisah Pak Rasul Satu VIII Kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Kamu akan Memberitakan Firmanku di Yerusalem Yudhya Samaria Sampai ke ujung bumi Itu terjadi Kembali Di dalam Gereja Karismatik ini Walaupun Belum sempurna Gitu ya Kemudian Kemudian Di berikutnya lagi Pengaktifan Sembilan Karunia roh kudus Yang ada di Satu kerintus Dua belas Ayat lapan Sampai sepuluh Ya Karunia iman Karunia mujizat Karunia basaro Menafsirkan basaro Hikmat Marifat Ya Pengetahuan Dan seterusnya Ya Kemudian Kuasa pujan penyembahan Bermasruh penginjilan Kesembuhan ilah Yang mengusir setan Dan lain sebagainya Ya Itu Gereja Karismatik Yang Ternyata Mengembalikan The Lost Church Sekian abad Ribuan tahun Ya Setelah Konstantin Ya Kemudian Gereja memasuki Abad kegelapan Hilang semua Ciri-ciri Dari gereja Mula-mula Tenggelam Seperti yang tadi Sudah dibahas Di masa Abad kegelapan Atau Dark Ages itu Ya Dan gereja baru Ditemukan kembali Start dari Martin Luther Tapi Setahap Demi Setahap Tidak boleh Kita lihatnya Parsial Seolah-olah Sudah langsung Selesai pada Zaman Martin Luther Atau John Calvin Atau John Wesley Roh Allah terus Bekerja Sampai Minimal Atau setidaknya Seperti gereja Mula-mula Ketika dia terlahir Pada hari Pentecostal Dan hal itu Ada di Gereja karismatik Kalau ada beberapa Praktik yang Menyimpan Oleh Oknum-oknum Pendetanya Katakanlah Seperti yang dibilang oleh Prof. Renal Kazali Ada Mujisat palsu Di Afrika Ya Rekayasa Kebangkitan orang mati Saya kayaknya Pernah lihat juga Lewat ya Di TikTok Atau di Youtube Ya itu Kita harus katakan Itu Oknum Karena ada Praktik lain yang Benar-benar Orang mengalami Kesembuhan Dan mujisat Ya Atau Adakah Praktik Basaro Yang salah Misalnya Di Ada kursus Basaro Mungkin saja Ada Saya pernah dengar Ada mungkin Ya Kurang tahu juga Sebenarnya kan kita Harus ada Fakta dan data Nah katanya Pernah ada Kalau itu ada Jelas Salah Tapi tidak semua Gereja karismatik Itu Salah Dalam mempraktekan Hal itu Kan dari buahnya Kita bisa melihat Ya tadi saya katakan Di awal Bahwa gereja karismatik Juga begitu Berkembangan yang pesat Dan mempengaruhi Gereja-gereja mainstream Memberi kontribusi yang besar Dalam perkembangan Injil Gereja Pertumbuhan gereja Dan juga Penyebaran Injil Dan juga kekristianan Tidak boleh kita Langsung Kali ke nol Semua itu Dan hanya melihat Satu Hal yang negatif Lalu kita klaim itu Sebagai Suatu generalisir Semua begitu Ya itu Kurang dewasa Dan Menurut saya Kurang mendidik Semoga Pak Dokter-dokter Steven Tong Dan juga Prof. Renal Kasali Menonton video ini Sehingga bisa Memiliki Pandangan yang Komprehensif God bless you God bless you